Polda Metro Jaya Terlapor WMG dan S alias T, ujar Ade melalui pesan singkat, Jumat, 8 Maret 2024. Ade menyampaikan, polisi masih mendalami laporan tersebut. Dalam video yang diunggah di media sosial, tampak Ami mencurahkan isi hatinya terkait sang anak yang diambil oleh T dan WMG. Ami mengaku, terlapor menyewa polisi dan sekuriti untuk mengawal. Sebelum keduanya pergi, Ami hanya diperbolehkan melihat sang anak selama 5 menit dari kejauhan. Sambil menangis, Ami menyampaikan, ia hanya ingin berkumpul kembali dengan anak-anaknya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!